Hai Hai Assalamualaikum Hai teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membuat video nah ini saya mau makan ya sekarang jam setengah satu saya baru mau makan nah saya makan siang satu sama semur jengkol seperti apa rasanya kita coba ya Oh ya jangan lupa sebelum makan kita berdoa terlebih mantep jengkolnya tuh rasanya enggak pahit tapi agak manis bumbunya juga meresap enak ya saya makanya pakai tangan enggak pakai sendok karena orang Jawa tuh makan paling nikmat itu pakai tangan ini tuh sebenarnya tadi pagi yang mau masak itu sebenarnya aku tapi karena aku buat video lain jadi aku masak ibu rasanya tuh mantep banget itu disemur di santan pakai bumbu kuning ada sabinya juga enak enggak terlalu pedas tapi pas nah jengkolnya itu tuh enggak bau ya karena kalau jengkol udah direbus dulu apalagi kalau ngerebusnya kita pakai kapur siri atau pakai garam aroma baunya itu akan berkurang beda dengan kalau kita jengkolnya itu kita buat lalap pasti baunya akan menyenat sekali ya selamat menikmati selamat menikmati rasanya itu gak kalah sama sayur jengkol yang ada di warung nasi padang bubunya itu benar-benar meresap pedas manis asem asinnya itu benar-benar pas banget nasinya tinggal sedikit saya mau nambah ya saking enaknya sampai mau nambah oke guys barusan saya ambil nasi dan nambah ya nasinya ya 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 kebanyakan tuh kalau cowok kebanyakan enggak pada suka jengkol tapi kalau saya itu jengkol itu suka mau matang ataupun mentah itu tetap aku suka kalau petai pun juga saya suka paling suka itu dikoreng betulnya guys dikoreng betulnya tinggal sekali suapan lagi rasanya mantep nah udah habis guys sebetulnya tuh mau nambah lagi tapi perutnya udah penuh ya ini jengkolnya masih aku gaduh ini tuh bumbunya tuh bener-bener meresap ke dalam jengkolnya ya guys jadi jengkolnya itu nggak terasa pahit tapi itu rasanya rasa bumbunya jadi enak banget tip masak jengkol itu yang pertama biar tidak bau usahakan jengkolnya itu direndam pakai kapur sirih dulu kalau pakai kapur sirih pakai garam jadi aroma bau yang ada di dalam jengkol itu akan hilang ya nah nah kalau kalau ini kan disemur jengkolnya bumbunya 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 itu pakai bumbunya itu pakai bumbu kuning tapi ditambahin pakai cabai merah nah cabai merah nah cabainya itu tergantung selera kalian ya mau banyak atau makanya tapi tadi aku request sama ibu aku supaya jangan apa sayur jengkolnya itu jangan terlalu pedas jadi enak untuk menikmati makannya hmm lebih mantap lagi makannya itu ada ada sayurnya sayur yang direbus seperti sayur singkom ataupun yang lain sebagainya pokoknya itu enak banget jarang-jarang aku tuh makan jengkol ya karena nggak tahu pingin aja sih gitu ya nah terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku jangan lupa like komen dan subscribe channelku ya sampai jumpa di lain waktu dan di video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah